Berlayar di atas birunya air sambil sesekali menabrak bebatuan. Keseruan inilah yang dapat Anda rasakan jika Anda berkunjung ke Mangsi River di Green Babakan, Apuan Bami. Namun seperti kata pepatah, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Seperti itulah perjalanan menuju Mangsi River. Dimulai dari melewati hamparan sawah dan puluhan tangga yang sedikit curah. Setelah menempuh jarak kurang lebih 150 hingga 250 meter, barulah kesenjukan air dari Mangsi River dapat Anda rasakan. Selain menikmati air yang tenang sepanjang 200 meter dengan mini tubing, pengunjung juga bisa merasakan sensasi lulur pasir hitam yang dipercaya oleh warga sekitar dapat menghilangkan gatal-gatal dan menghaluskan kulit. Dapat juga memancing ikan hingga memanggang ikan hasil pancingan sendiri. Biasanya anak-anak hingga orang dewasa di luar Kabupaten Bangli meramaikan sungai ini setiap sore dan akhir pekan. Biasanya anak-anak hingga orang dewasa di luar Kabupaten Bangli meramaikan tanah mangsi. Dan bagaimana rasanya makanya ini? Rasanya lebih sejuk makanya. Ya sejuk. Lebih sejuk. Kesannya setelah main-main di sungai ini gimana rasanya? Rasanya wow gitu banget. Senang rasanya. Airnya jernih. Gitu. Bakal balik kesini lagi nggak Naki? Bakal balik. Bisa sering kesini lagi bisa. Kesini kita mau seliburan juga sama untuk nge-girl juga sama teman-teman. Kesini sama teman-teman ya? Iya sama teman-teman. Gimana rasanya setelah liburan di Green Babakan itu? Senang banget sih apalagi selama pandemi kan di rumah terus jadinya healing sekali-sekali kesini. Iya. Terus mau balik lagi nggak kira-kira? Mau. Sama teman-teman lagi. Selainnya kan seru ada. Ada itu juga. Lahanannya banyak juga. Iya. Enggak. Sebelum pandemi COVID-19, mangsi river ini sepi. Mangsi river ini sepi dan tidak terawat. Bahkan sebelumnya dicurigai pernah terjadi peracunan ikan di sungai ini. Namun berkat kesadaran gede Duida Semara selaku pengelola, dan didukung oleh masyarakat Apuan lainnya untuk menjaga populasi ikan, serta agar sungai tetap bersih. Kini, mangsi river ini disulap menjadi objek wisata yang bisa menopang perekonomian warga setempat. Ini sebenarnya kami berawal dari pandemi ya, ke bulan Maret 2020. Jadi kami semua anak-anak muda di Apuan ini itu pulang kampung. Karena ada yang kena PHK, ada yang dirumahkan gitu. Dan kami semua berkumpul di sini sehingga kita menumbuhkan potensi yang ada di sini. Jadi kami punya dua potensi sebenarnya. Jadi potensi alam yang di The Green Babakan, yang di atas. Dan di atas itu kita turun, kita punya mangsi river seperti kawasan yang ada di sini. Jadi mangsi river ini yang kita punya tanah hitam. Jadi tanah hitam dan sungainya seperti ini, Bu. Jadi dari mata air semuanya. Jadi kami angkat potensi itu, ya mudah-mudahan nanti setelah kita normal ini pandemi, bisa kami jadikan pendapatan baru di masyarakat kami ini. Saat ini bermain wahana mini tubing di Mangsi River di Green Babakan, Bangli, belum dikenakan biaya apapun. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam ala Apuan Bangli, wajib untuk berkunjung ke Mangsi River di Green Babakan, Apuan Bangli. Bermanadewi, Sang Putuariyase, Kompas TV, Bangli, Bali.